180 juta mahal gak? mahal cuma tunggu dulu per sekarang di masa covid-19 seperti sekarang ini per November 2021 harga Kawasaki H2 sekarang harga rata-rata di pasaran sudah mencapai harga yes satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua apa kabar nih? nah semoga semua teman-teman yang mehasilkan dalam kondisi saat selalu dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT amin amin so ketemu lagi dengan gue Joareng Matosport di youtube channel RNG TV pastinya nah kita lagi ada di RNG Motosport mana hayo oke kita lagi ada di RNG Motosport 2 RNG 3 kebetulan ini layoutnya lewat baru settingan dadakan untuk pembuatan youtube channel kita di video kita kali ini nah kalau kita ngomong RNG Motosport identik sama Moge kalau kita ngomong Moge apa yang ada di pikiran kalian ketika kita ngomongin masalah Moge? apa? mahal? apa? ya yang paling kenceng adalah pasti berkaitan sama mahal mahal tapi gak selalu sama dengan hal yang namanya konsumtif kenapa? seperti itu nah di liputan kita kali ini dibalik harga Moge yang puluhan bahkan ratusan juta ternyata ada benefit lebih yang ditawarkan ketika kita menjual kembali Moge tersebut jadi jangan dibilang beli Moge itu konsumtif di liputan kita kali ini kita bakal kasih tunjuk paradigma itu tidak benar dengan beberapa Moge yang boleh dibilang move to the moon alias harganya semakin lama semakin naik khususnya di masa pandemi covid-19 seperti ini dibandingkan dengan harga barunya bayangin dibandingkan harga baru harga secondnya move to the moon Moge apa saja saksikan cuplikan kita kali pastinya bermanfaat pokoknya stay tune bro nah motor pertama yang bakal kita bahas disini adalah sebuah motor dari Kawasaki yes Z series siapa yang gak tau Z series dari sebuah motor Kawasaki motor naked yang paling laris se Indonesia mulai dari Z 800 Z 900 Z 1000 kalian semua pasti pernah denger dan yang ada di sebelah kiri gue yang pengen kita bahas kali ini adalah Kawasaki Z 900 yang merupakan salah satu edisi terbaru dari sebuah keluarga Kawasaki Z series dengan diskontinue nya Z 800 pada tahun 2014 di tahun 2017 diluncurkan Kawasaki Z 900 nah yang menarik adalah motor ini diluncurkan dengan harga 225 juta pada tahun 2017 buka masker dulu agak ngap di kalah pandemi covid-19 seperti sekarang ini banyak anggapan bahwa harga Moge akan terjun bebas tapi tidak dari awal tahun 2020 pada saat covid masuk ke Indonesia hingga sekarang November 2021 harga Z 900 ternyata sedikit demi sedikit makin naik meninggalkan harga barunya harga second Z 900 sekarang di kisaran 240 juta atau sekitar 6% lebih mahal daripada harga barunya waktu launching tahun 2017 yaitu seharga 225 juta naik 6% hah? baru 6%? tenang bro ini motor yang pertama 6% dulu selanjutnya kita lihat berapa puluh persen kita lihat motor yang kedua apa sih motor yang move to the moon oke stay tuned motor selanjutnya yang kita bilang harganya move to the moon dibandingkan dengan harga waktu pada saat launching adalah salah satu motor 600 cc yang pastinya teman-teman sudah familiar nih ini adalah Yamaha R6 ATPM keluaran tahun 2013 2014 jadi R6 ini pertama kali masuk di Indonesia melalui ATPM nya Yamaha Indonesia pada tahun 2013 harga waktu diluncurkan pertama kalanya di angka 220 jutaan dan ya meramaikan kiprah Super Sport 600 cc Yamaha R6 ZX6 CBR 600 GSX 600 dan boleh dibilang motor ini ternyata dibalik harganya yang waktu itu launching termasuk fenomenal untuk sebuah motor sport harga 220 juta tapi ternyata di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini harga R6 makin lama makin naik alias makin mahal so harga R6 buras seperti yang ada di depan gua ini 2014 harganya sudah menyentuh harga 250 juta rupiah alias naik sekitar 14% move to the moon nah buat teman-teman semua yang sudah pakai R6 kapan lagi punya motor kenceng motornya ganteng dan ketika kita jual lagi harganya bergerak naik move to the moon kalian yang punya R6 kayaknya tahan dulu aja kali ya karena harganya cenderung makin lama makin naik apalagi unit yang ini sudah discontinue dan unit barunya belum masuk lagi ke Indonesia karena TPMnya juga belum masukin all new R6 yang tahun 2019-2020 jadi 14% lumayan lah ya dari 220 ke 250 kalian bisa untung 30 juta dalam waktu hampir 7 tahun lumayan move to the moon kan next motor ketiga yang pastinya lebih move to the moon nah motor selanjutnya yang harganya move to the moon adalah the ZX series nah buat teman-teman semua pecinta super sport siapa yang tidak tahu ZX ya ZX adalah tipe motor super sport keluaran dari Kawasaki motor apa ini? bukan bukan ZX25 memang mirip tapi ini bukan ZX25 jadi ini adalah all new ZX6R alias ZX636 keluaran tahun 2018 jadi setelah ZX6R sukses diluncurkan Indonesia dan booming pada tahun 2011-2012 kemudian 2013 keluar versi fast liftnya dan booming lagi kesuksesan ZX6R terus berlanjut 2016 diluncurkan oleh PT Kawasaki Motor Indonesia masuk ke Indonesia ini adalah the all new Kawasaki ZX6R atau 636 dimana pada saat diluncurkan motor ini mengalami berbagai macam perubahan dari fisik dari fitur dan yang tidak berubah hanya satu yaitu harganya harga ketika motor diluncurkan sama dengan harga waktu motor generasi sebelumnya yaitu di harga Rp 299,4 juta ATP mana yang melaunching produk barunya harganya tidak naik kayaknya cuma Kawasaki waktu itu tapi tunggu dulu setelah Rp 299,4 juta diluncurkan pada tahun 2018 mendekati November 2021 ini harga all new ZX636 yang versi fast lift seperti ini harganya sudah move to the moon dengan sangat tinggi sekali jadi harganya sudah mendekati di kisaran Rp 390,000,000 wow alias sekitar berapa persen kurang lebih 30% nah jadi buat teman-teman semua yang kemarin sudah beli motor ini aduh beli motor ini dengan proses leasing proses kredit segala macam oke lah rela bayar bunganya ternyata semuanya bakal ke cover ketika kalian jual motor ini karena profit sekitar Rp 90,000,000 ataupun kurang lebih 30% yang bikin harga motor ZX636 ini move to the moon menarik kan jadi apa ya kita bilang kalau beli Moge itu konsumtif jawabannya belum tentu kalau kita jual harganya semakin naik kan gak konsumtif namanya investasi so kita lanjut ke motor selanjutnya yang lebih move to the moon dibandingkan ZX6R ini stay tuned nah motor selanjutnya yang kita bilang harganya move to the moon adalah Yamaha all new MT-09 2020 ya diluncurkan oleh PT Yamaha Indonesia berbarangan dengan adiknya Yamaha MT-07 di Indonesia pada tahun 2020 lalu jadi MT-09 sebelumnya sempat masuk di Indonesia pada tahun 2015 dan cukup populer waktu itu akhirnya di Jepang versi new modelnya sudah diluncurkan dari tahun 2017-2018 cuman sayangnya di Indonesia agak terlambat di Indonesia baru masuk tahun 2020 tapi animonya begitu bagus dan di karena supply demand yang tidak berimbang harga MT-09 pada saat diluncurkan seperti yang tadi gue sampaikan di tahun 2020 di harga 290 juta dan per November 2021 ini harga all new MT-09 second ya dibandingkan dengan harga barunya sudah naik jadi berapa yuk so harganya sudah mendekati 390 juta rupiah wow atau sekitar 34,4% jadi buat temen-temen semua yang kemarin mau beli MT-09 masih nabung kayaknya bakal agak sedikit gigit jari nih karena tabungannya belum terkumpul harga motornya sudah naik 100 juta rupiah lebih wah move to the moon banget oke selanjutnya kita cari motor apa yang lebih move to the moon daripada motor MT-09 dengan 34,4% harganya naik dibandingkan dengan harga baru bukan dengan harga second ya temen-temen pokoknya stay tuned dan motor selanjutnya yang naik lebih besar daripada 34,4% si MT-09 adalah motor apa ayo ZX-25R ya memang bener ini ZX-25R tapi disini yang pengen kita bahas bukan ZX-25R nih temen-temen semua jadi yang pengen kita bahas adalah sebuah motor superbike terkencang keluaran dari Kawasaki yang dilengkapi dengan mesin supercharger apa itu ayo yes Kawasaki H2 jadi Kawasaki H2 itu sendiri masuk di Indonesia resmi 2014 diperkenalkan 2015 mulai dijual harga ketika pertama kali diperkenalkan harganya fantastis luar biasa waktu itu ya 2014-2015 harganya 580 juta mahal gak? mahal cuma tunggu dulu per sekarang di masa COVID-19 seperti sekarang ini per November 2021 harga Kawasaki H2 sekarang harga rata-rata di pasaran sudah mencapai harga yes 1 miliar rupiah alias sekitar 72% wow jadi buat temen-temen semua yang kemarin sempet beli H2 udah gitu sebelum COVID-19 atau baru COVID-19 baru masuk kalian jual murah jual buru-buru itu kayaknya langkah yang salah karena per sekarang harga H2 naik begitu tingginya yang bikin harga H2 move to the moon sekitar 72% dan ada satu motor lagi yang ngalahin harga kenaikan harga H2 dari 72% motor apa? ayo ya satu motor terakhir yang pastinya kenaikannya lebih dari 100% kita bahas setelah ini stay tuned nah motor terakhir yang pengen kita bahas disini motor yang harganya move to the moon yang mengalahkan 72% kenaikan harga Kawasaki H2 adalah sebuah motor dengan cc kecil 1000 bukan 600 bukan 500 bukan cc nya hanya 125 cc motor apa yuk yes itu adalah motor Vespa tapi Vespanya bukan Vespa yang sedang gue dudukin ini ini adalah Primaverine Reversary bukan jadi Vespa yang dimasukkan adalah Vespa 946 jadi Vespa 946 itu pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2013 namanya Ricordo Italiano harga waktu pertama kali diluncurkan itu 146.125 cc sempat pro kontra saat itu karena itu menjadi salah satu Vespa termahal di dunia waktu di Indonesia khususnya waktu itu pada saat diperkenalkan tapi siapa sangka dengan diluncurkannya Vespa Dior pada tahun 2021 ini yang harganya waktu diluncurkannya Dior di harga 950 dan terakhir mencapai 1,2 M ternyata mengangkat Vespa 946 yang diluncurkan pada periode-periode sebelumnya nah kalau kita bahas Ricordo Italiano harga per November 2021 ini harganya sudah mendekati harga awas jangan penyekan dulu mendekati harga 500 juta rupiah alias kenaikannya sebesar 242% wow luar biasa tinggi banget sampai suara gue ikutan serak jadi 242% karena itu Vespa 946 kita nobatkan sebagai motor dengan harga yang paling move to the moon dibandingkan dengan yang lain-lain nah kurang lebih itu liputan kita kali ini semoga bermanfaat semoga membuka pikiran kita semua bahwa gak selamanya beli Moge itu konsumtif apabila kita lakukan dengan analisa keuangan analisa market yang bagus pastinya dan disini gak bosen-bosennya gue mengingatkan kalau R&G Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler bukan cuma 1 motor 2 motor tapi 4 motor sekaligus Ninja 250 cc bakal dibagikan 30 Januari 2022 Yamaha R25 April 2022 selanjutnya CBR bulan Juli 2022 dan yang terakhir Motorsport Rahasia yang dibagikan secara cuma-cuma tanpa persyaratan nah persyaratannya apa untuk 3 motor yang di awal jadi sekarang kita lagi siap-siap untuk membagikan sebuah motor Kawasan Ninja 250 sebagai giveaway pertama nih persyaratan sangat mudah jangan lupa subscribe youtube channel RNG TV Fast Automobil dan di Malik Denny Suriana dan juga Prince Vandi dan juga follow Instagram sangat mudah dari RNG Motorsport Group apa itu RNG Motorsport RNG Motorsport 2 BSD RNG Motorsport 3 Kenang dan RNG MotoGrad 4 Bekasi dan juga Fast Automobil Group Fast Automobil Fast Jeep Jual Mobil Jakarta dan juga Galeri Kelangenan persyaratan mudah lainnya adalah jangan lupa nonton youtube channel RNG TV dan Fast Automobil temukan logo RNG giveaway dan Fast Automobil giveaway yang dari tadi kalau kalian nonton ada bunyi tangting 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 nah logo itu yang dihitung temukan dari tanggal 30 Oktober hingga 30 Januari kalian hitung ada berapa logo RNG ada berapa logo Fast yang muncul misalnya logo RNG ada 50 logo Fast ada 50 jawabannya ada 100 jawab di mana? jawab di postingan Instagram dari RNG Motorsport pada tanggal 30 Oktober jawabannya ada 100 dan juga jawab di youtube channel RNG TV lagi-lagi pada tanggal 30 Oktober 2021 pada postingan giveaway 4 Motorsport dan untuk memperbesar peluang kalian menang jangan lupa keaktifan kalian di media sosial untuk like untuk komen untuk nge-tagin teman-teman kalian semoga kalian beruntung kalau kalian gak beruntung di motor ke-1 insya Allah di motor ke-2 di motor ke-2 enggak motor ke-3 kalau enggak di motor ke-4 nah di motor ke-4 kalian tidak perlu nonton youtube channel RNG dan Fast Automobil kita bakal pilih pemenangnya langsung dari orang yang paling aktif selama pargelaran giveaway ini diadakan dari pertama kali sampai selesai jadi peluang kalian menang sangat besar kurang lebih itu aja thank you Aldi, Hazel thank you teman-teman dari RNG Motorsport 2 RNG 3 sampai kita bisa bikin video kali ini untuk bahas moge-moge yang harganya move semoga bermanfaat buat teman-teman semua kurang lebih itu aja panjang umur dan sehat selalu ketemu lagi dengan gue Jawa RNG Motorsport youtube channel saya yang kita RNG TV see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.